E-Radio Hai Bapak Selamat sore, Kamal. Selamat sore, Ferry. Terima kasih. Ini luar biasa. Ini adalah dedikasian luar biasa dari seorang padri. Lagi sakit, Bu. Sakit-sakit apa? Cuma dia mau dikit. Cuma dia mau dikit. Ntar kita kasih penado. Penado. Beda ya. Nah, ini dari seterusnya perlu tau ya. Bapak Tayawan Menaf ini sekarang memimpin satu lembaga yang seksi banget menurut gue. Ini berhubungan, bukan itu bahwa seksi. Ini berhubungan sama kelangsungan hidup kita berdua. Bener. Ini badan ekonomi kreatif, saudara-saudara. Bener ya, berarti bersentur langsung sama orang-orang yang saya kan payah. Boleh dicintain dikit gak Pak? Soal lembaga yang baru-baru Bapak pimpin. Oke. Badan ekonomi kreatif. Oke. Badan ekonomi kreatif. Selama ini ekonomi kreatif itu sudah ada. Membagainya sudah ada, tapi kesatukan dengan ekonomi kreatif. Badan ekonomi kreatif. Badan ekonomi kreatif. Jadi, kedepannya, ketika ada di kiri, yang dihiningkan agresinya adalah, ekonomi kreatif bisa mengembangkan, bisa memiliki penuh luas, pulis dalam, mengkoordinasikan, ya, semua yang ada di ekonomi kreatif, di kemungkinan kemungkinan lain, di teman-teman lain. Oleh kami gitu. Jadi, satu atap aja ya? Satu atap aja. Satu atap juga gak bisa dibilangin, karena akan menutup banyak, yang ada di belakang kreatif dan lain. Oh gitu? Tentu bersinggungan? Tentu bersinggungan. Tapi harus kita-tentu komunikasi sekarang. Koordinatornya, stekraft nih sekarang. Klik-klik. Saya, di perubahan, sehingga, otomatis, saya banyak juga diminta, untuk apanya Pate Politics. Iya. Sementara 99 misalnya, saya diminta oleh Mada PDA, untuk make-up waki, untuk memerikannya cipra, dan Mungkin BX Baru untuk PDI. Perjuangan. Ini antaranya.. Red branding gitu ya? Re branding. Yang terakhir lagu kuncung itu, tapi saya enggak, tapi dalam hidup itu sendiri. Satisnya enggak, gimana kalau betul-betul enggak. Saya profesional, bayar. Di sini enggak ada yang gratis pak. Sekarang berarti jambalin bapak sempat banget nih. Sibuknya mana dipanggung lagi bapak-panggung? Selamat saya. Tetap ya, tapi masih tetap sayang itu sama keluarga. Terima kasih. Kita belum ngomong soal keluarga sama sekali. Jadi, Pak Riawan, ada yang bilang mau jadi beberapa kota di Indonesia kayak Paris, gitu. Itu enggak, apa namanya, udah. Masih mimpi. Aku enggak ada, apa, pes, pes. Sama yang gini, ekonomi kreatifnya bisa terpanggung dengan cara, kalau infrastruktur, ya. Terus pelaturan-pelaturan, regulasi-regulasi, itu udah sama dulu. Itu udah belum? Belum. Oh, belum. Lalu gimana? Justru, saya tugas kami juga. Supaya jangan pergerakan kita. Bukan ini banyak terbatasi oleh regulasi-regulasi yang berlawanan, misalnya. Dengan produktivitas yang diharapkan. Ya kan? Tadi pusing mapping dulu tuh ya? Mapping, terus perjuangan kepada lembaga-lembaga yang punya mohonan, Membaga. Membaga. Membaga, sorry. Membaga. Membaga. Lalu, karena itu kan penduduk-penduduk yang perlu dimusulkan ke DPR. Ya. Membaga, ya kan. Jadi memang cukup ribet ke lembaga-lembaga. Tapi ya harus lakukan. Kalau enggak, siapa yang mau. Tapi kalau ngomongin nusrikan ini kan banyak banget ya, Pak? Ya. Ada 16. Oh, 16 apa? Ada 16 subsektor. Oh, 16 subsektor. Jumlah semua. Jadi jangan kaget, ya. Ini saya bisa baca nih. Ini saya siap. Aplikasi dan game developer. Oh, ini bisa dibahas. Satu-satu 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 bisa dibahas. Arsitektur. Desain interior. Ya. Desain komunikasi visual. Desain produk, fashion. Film animasi video atau satu-satu? Satu-satu bisa dibahas. Fotografi. Iya. Karena jenis tahu deh. Oh. Andycraft. Ini yang ada pameran ini. Inacral. Inacral. Sebuah nini. Sebuah nini. Terus kiner tangan. Terus kiner. Musik. Ini saya nih, Pak. Musik, Pak. Badan bintang. Bukan berekrana. Bukan sengurupan dari televisi dan radio. Bukan bintang. Jika dipikirkan. Jika dipikirkan. Abis dipikirkan dibahas. Iya, betul, Pak. Ya. Bukan mencontoh. Bukan mencontoh. Mencontoh. Menginspirasi, Pak. Menginspirasi. Dan kita lihat bagaimana mereka secara regulasi dan sebuah. Itu yang paling berat. Datang. Sama, Pak. Tentang. Gimana kita bisa menjalankan program tanpa data. Dan kita tuh gak punya data. Di sana ini. Contoh. Kita ingin mencontohkan film ya. Iya. Sebelum film ini ke dunia internasional. Kan di dalam dunia ini mesti diterima dulu kan. Iya. Tapi gimana caranya ketika kamu bawa penonton film di. Biasa? Ini. Ini jumlahnya. Enggak punya. Oh iya Allah. Bahkan kita udah punya. Kalau dibilang film laku-film laku itu. Iya, bisa. Iya, bisa. Kalau. Kasar aja sih. Bisa. Tapi angkat tempatnya kita gak tahu. Iya. Siapa yang bawa penonton film itu. Kemudian apa. Demografi. Demografi gak cenas. Nah, penghasilannya mereka berapa. Lalu kenapa mereka suka. Kalau di Inggris. Ada. Film. Senipun juga. Itu percuma. Ada gak hanya. Awalnya mereka juga percuma-cuma. Awalnya mereka juga percuma-cuma. Awalnya juga. Awalnya juga. Awalnya juga. Awalnya juga. Awalnya juga. Awalnya juga. Bikin CIC namanya. Aduh. 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 Bukul Aduh. Aduh. Gini, lagu yang kadang yang saya ngedit tanya awal itu dibeliat dalam waktu 10 menit Oh iya? 10 menit Serius? Bener-bener hal ini? Pada saat kita rekaman jaman itu Kita rekaman ini lagu yang susah kan, tadi yang saya bilang, Tom, Tom Begitu udah jadi, terus saya bilang, gak mau lagu ini Kalau enggak, akan ikutin lagunya Oke Jadi di atas saya coba musikin lagu yang pop On the spot tuh ya berarti ya? On the spot langsung saya pinta waktu, ada juga Saya bikin Terus saya mainin kan 10 menit pak? Yang kayak begini, oke Kenapa? Oh ini kita 10 menit, kenapa ingin? Memang deadliner Oh iya coba Iklan dulu ya? Iklan dulu ya? Bener-bener Abis itu kan direkam, tanpa izin saya, tanpa saya tahu Kamu gitu? Ya, waktu itu jadi Terus? Terusnya dia bilang, malu, malu dong ayah gitu kan Ini lagu-lagu yang terlalu ringan gitu kan Saya jangan tahu nama ayah gitu Oh gitu? Oh gitu? Ya awalnya kan, tapi setelah itu ngomong-ngomong Banyak sih, tapi yang saya mau persoakan bukan di dunia siapa Tapi masih musik Indonesia Oh itu gimana? Kan udah dalam lembaganya tutup pak, yang mencipta itu LNKM Ya, ya LNKM Memang kan selama ini kelemahan musik Indonesia itu Kalau kelemahan perempuan 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 cipta dan musik Indonesia Ya 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 Harusnya mereka bukan berkaya-kaya Dengan perempuan kondisi yang sebagai ini Musiknya diputer-puter teman-teman mereka Tapi gak pernah dibayar mereka Dikapur siapa-siapa Ya Mungkin pernah ada yang berlalu di Tapi ini juga Kalau ada yang menang-menanggul dapat di Yang batu ini terlalu dapat berkeras Diwajibkan Dibirikan sebuah lembaga Mengajibkan kolektif nasional Untuk bisa secara otomatis Secara mekanisme yang bagus Dikoleksi Apa-apa yang diputer di berbagai tempat di Indonesia Untuk realty nya lah Nah itu tahapan yang banget Kalau kita sih memang Kita kawal bagi mereka Karena ini kepentingan kita banget Berarti akan ada Kerjasama Kita harus Membantu memproposikan Bahkan membantu lebih jauh Supaya Mendangguran dan lembagaan Dijalanan Di Jakarta Di Jakarta kan Menurut saya Jakarta dengan segala Kekurangnya Laluin Iya Bener Bener Kalau kita di Singapura Sebelumnya Ya kan Itu kan Jalan 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 Kalau di Jakarta Kan Kadang-kadang merasa Terat aman Polusi Panas Indigilnya Indian Kekangan Nah Kekanganannya itu Adalah Kebanyan kita Jadi jangan terlalu inferior Walaupun kita terus bebaiki Jadi kemarin bahwa branding itu memang harus dari produk yang sebelumnya Gini, misalnya kita sebuah produk ini yang udah sabun Tentu wakunya mungkin, wah, terus berusaha, terus berusaha Dan itu sebagus dulu baru di brand kan Tapi kalau kita mengharapkan Jakarta, udah sebatus segalanya Terus baru di brandnya kapan mau, ya dunia kan Jadi saya kemarin menguruskan Jakarta aslimis Ya, Jakarta bukan brand itu Cuma kita apresiap Jakarta sebenarnya ada di sekarang, ini udah bisa diperjual Ya kan, tapi kita berbeda Sampai ketahuan balas Baga penting, mahkamah bubaya, walaupun ada bikin sakit pas bikin Siapin, nolainnya, gitu kan Asik banget ini, gitu kan Kalau kita siap-siap sebenarnya udah nomenin Tangan terus Jadi, gimana kita keluar kan Itu wadah-wadah Nah, itu kan Jakarta Nah, itu kan Jakarta Kalau Indonesia yang keren banget Jadi, menurut Bapak yang beruntung di sisi Jakarta Dengan, apa, dengan diversifikasi kita aja ya Pembinaan kita, luar biasa Saya juga sempat ke semua daerah Mungkin nggak akan ada orang yang Siap dia akan matang waktu 30 tahun 30 tahun Malang selesai Bayang kan, besar bukan? Tidak, habis-habis Ke Singapura beberapa hari habis, kan? Itu dulu, Pak Kebun sirih, Pak Kebun sirih Tidak, habis-habis Tidak, habis-habis Tidak